Pedal akselerator, pedal lever transmisi, sekarang kita mau test drive, ini HD 785 Strip 7, pastikan seatbelt kita pasang, masukkan gigi D untuk maju, ini sparking brake, rilis retender secara perlahan-lahan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Youtube Bigi Ferry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara mengoperasikan HD 785 Strip 7 yang ada di tambang batu bara. Sebelum mengoperasikan alat berat di pertambangan, pastikan mempunyai simper atau surat izin mengembudi pertambangan. Oke guys, langsung saja kita naik di atas HD 785 Strip 7. Nah, pengenalan yang pertama ini adalah pedal akselerator, fungsinya disini untuk menambah speed dari engine tersebut. Yang disini adalah service brake, dan disini adalah emergency brake. Brake ini sangat jarang kita gunakan, karena kita gunakan hanya pada saat kondisi yang memang sedang emergency. Nah, apabila akan mengalami suatu insiden atau suatu benturan, nah, brake inilah yang kita injak. Jadi, mengaktifkan semua brake, dari parking brake, service brake, depan belakang, aktif semua kalau kita injak yang bagian ini. Dan bagian nanti sini ada retarder, fungsinya adalah untuk mengurangi laju dari unit, kecepatan untuk mengurangi unit. Ini adalah level transmisi, disini bisa dari posisi yang pertama low, 2, 3, 4, 5, 6, D, N, dan R. Ini adalah posisi low, apabila kita sedang berada di front loading, yang front loading tersebut kondisinya tanjakan, tidak rata, kita gunakan posisi low, agar unit tersebut bisa berjalan. Dan ini posisi netral, apabila kita menghentikan unit, atau kita sedang mau istirahat, kita pastikan posisi kita netral. Kalau posisi kita sedang kosongan, atau front loading kita dalam kondisi yang rata atau datar, kita bisa mulai dari D, dari huruf D. Dan yang terakhir, ini adalah posisi R, posisi kita mundur, nah kita kembalikan lagi ke netral, seperti posisi biasa. Sampingnya ini, switch, weeper, steering wheel, switch untuk masuk ke menu monitor, Pegang, dua, langsung, memasukkan kodenya, 6491. Disini, kalau kita ingin melihat, dari transmisi, Nah, transmisi speed dalam RPM 595. Nah, disini, alternator, tempon converter, Temperatur, bisa dibaca, tempon converter transmisi, apa, transmisi temperatur, Steering, all temperature, dan masih banyak lagi. Nah, disini lagi, disini engine, nah kita bisa mengeceknya, berapa power supply-nya, 27,9 masuk, berarti dia, Proses charging-nya, berjalan dengan baik, nah speed-nya, Speed engine, bisa lihat dari sini, Nah, kulen temperatur, kalau kita ingin mengetahui, dari temperatur kulen, Dari mode ini, dari mode engine. Engine oil pressure, Nah, ini oil engine temperature, Jadi, keadaan temperatur oil engine, Dari sini bisa kita lihat, temperaturnya sekarang 81, Masih banyak lagi, Airband pressure, Di temperatur, Nah, disini kita, kalau ingin mengetahui, blow-by pressure-nya HD, Masuk ke menu VHMS, Nah, Kalau ini, kalau kita ingin mengecek, Dari 2 item itu, Bisa kita cek, Antara engine sebelah kanan, Dan engine sebelah kiri, Kita bisa lihat, Atau dia seimbang, atau tidak, putarannya, Supply fuel-nya seperti apa, Bisa kita lihat disini, Apabila ada ketidak normal-an, Pasti terbacanya, Tidak sama antara engine kanan dan kiri, Nah, sekarang kita mau test drive, Dari unit HD 785 strip 7, Pertama, pastikan, Seatbelt kita pasang, Kita pasang seatbelt kita, Nah, kita atur, Nah, Kita atur jok, Sesuai dengan, Keinginan kita, Nah, kita adjust, Dari, Staring wheel kita, Senyaman kita, Kita bawa, Nah, Pastikan, Sebelum kita berjalan, Kita kunyikan klakson sebanyak 2 kali, Pastikan, Kita masukkan gigi D, Untuk maju, Kita rilis, Parking brake, Setelah itu, Kita rilis, Retarder, Setelah perlahan-lahan, Pastikan, Saat kita ingin, Kita pasang, Rating, Yang terdapat, Di sebelah, Kiri, Dari, Power wheel, Steering wheel, Nah, Jika kita ingin, Mengurangi laju, Dari kecepatan, Unit HD, Kita bisa tarik, Retarder lever, Nah, Sesuai keinginan kita, Pastikan, Rating, Kita nyalakan, Dalam kondisi belok kiri, Nah, Tarik, Retarder, Untuk menghentikan, Laju dari unit, Pastikan, Sebelum kita mundur, Kita, Kelaksan, Sebanyak 3 kali, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Kita tarik, Kita tarik, Terder, Kita pastikan, Ke netral, Dan kita aktifkan, Seed parking brake, Sekian, Tutorial, Cara pengoperasian, HD, Mudah-mudahan, Bermanfaat, Untuk rekatakan, Sobat semuanya, Wassalamualaikum, Wr. Wb.